Anda kembali di kabar petang, Mirsa, korban meninggal akibat keracunan ikan buntal bertambah menjadi 4 orang. Korban keempat meninggal saat menjalani perawatan intensif di rumah sakit Lumajang, Jawa Timur. Suasana duka kembali dirasakan keluarga besar pasangan suami istri Warodi dan Tumiasih, warga desa Purorojo, kejamatan Tempursari, Lumajang, Jawa Timur. Baru saja proses pemakaman anak kedua mereka, Hairul Rojikin, selesai, dilaksanakan. Mereka kembali kehilangan nyawa anak pertama mereka, Hairul Huda. Hairul Huda meninggal setelah sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit umum Lumajang. Rojikin dan Huda sama-sama meninggal setelah mengkonsumsi ikan buntal. Dengan demikian, jumlah korban meninggal akibat keracunan ikan buntal di Lumajang bertambah menjadi 4 orang. 8 korban lainnya masih menjalani perawatan intensif di puskesmas Tempursari dan rumah sakit umum Dr. Haryoto Lumajang. Ikan buntal sebelumnya ditemukan salah satu korban meninggal saat memancing di pesisir pantai selatan Tempursari. Ikan hasil tangkapan tersebut kemudian diolah dan dikonsumsi bersama. Kepolisian sektor Tempursari telah mengamankan barang bukti berupa sisa daging ikan buntal olahan untuk diuji di laboratorium Polda, Jawa Timur. Dari Lumajang, Jawa Timur, Syahwan Kamahina, TV One mengabarkan. Selanjutnya jumlah ubur-ubur di perairan Python, Probolinggo, Jawa Timur, kian hari, kian bertambah. Invasi ubur-ubur itu juga berpengaruh terhadap hasil tangkapan ikan para nelayan. Hingga hari ini ubur-ubur masih memenuhi perairan di dermaga Python, Probolinggo, Jawa Timur. Meski tidak mengganggu secara langsung, namun keberadaan ubur-ubur ini membuat nelayan terkena imbasnya. Ubur-ubur dalam jumlah banyak ini membuat ikan-ikan menjauh. Sejumlah pemancing yang biasanya mencari ikan di pelabuhan, kini nyaris tidak mendapatkan hasil. Begitu pula dengan para nelayan, untuk bisa mendapatkan ikan, mereka harus berlayar lebih jauh ke tengah lautan. Dinas Perikanan dan Kelautan Probolinggo menyatakan sudah meminta Kementerian Perikanan dan Kelautan untuk meneliti invasi ubur-ubur ini. Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut dari mereka. Untuk sementara waktu, Pemda setempat hanya mengeluarkan imbauan bagi nelayan. Di ubur-ubur ini yang mengganggu, itu yang kita sosialisasi kepada masyarakat. Misalnya hati-hati kepada para pemancing, itu ada ubur-ubur yang memang berbahaya, beracun, dan lain-lain. Kemudian bagi nelayan, kita sudah sampaikan kepada para nelayan, hindari atau menjauh untuk daerah menangkap ikan yang memang banyak ubur-uburnya. Karena ikan pun juga menghindar, itu nelayan sudah paham. Jumlah ubur-ubur terus bertambah dari waktu ke waktu. Mereka menduga, serangan ubur-ubur ini dipicu banyaknya pelangton di perairan Python. Suhu perairan yang lebih hangat juga diyakini menjadi penyebabnya. Selanjutnya, imigrasi menetapkan lima pekerja warga Tiongkok sebagai tersangka. Kelimanya merupakan pekerja yang melakukan pengeboran di lahan pangkala udara Halim, Perdana Kusuma, Jakarta. Insiden penerobosan lahan di pangkalan udara Halim, Perdana Kusuma, akhir April lalu, kini memasuki babak baru. Lima pekerja asal Tiongkok yang ditangkap saat melakukan pengeboran dalam proyek kereta cepat, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik imigrasi menjerat kelimanya dengan pasal pelanggaran keimigrasian. Mereka disangka menyalahgunakan visa sosial budaya untuk bekerja. Dari lima warga negara asik, tersebut bisa keuntungan sosial budaya. Sehingga yang terang-terang sangat jelas berada di lokasi pekerjaan dan bukti penggulangan itu sangat menunjukkan bahwa yang bersama-sama bisa dipersanggakan. Karena pelanggaran keimigrasian, kelima warga Tiongkok diancam hukuman lima tahun penjara. Imigrasi juga mendalami penggunaan atribut militer oleh pekerja Tiongkok tersebut. Selain itu, dugaan kelimanya melakukan kegiatan mata-mata dikoordinasikan dengan otoritas intelijen. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Ada lima wisatawan yang kemudian tewas akibat memancing di Pulau Panjang, Pulauan Seribu. Seperti apa informasi ini dia untuk Anda? Niatan lima orang warga Jakarta untuk berlibur di Kepulauan Seribu justru berakhir dengan maut. Nasib naas tersebut dialami mereka saat memancing di Pulau Panjang. Saat itu, para korban menyewa sebuah kapal bersama empat rekan mereka lainnya. Sesampainya di Pulau Panjang, dua orang tinggal di pulau. Sedangkan delapan lainnya termasuk pemilik kapal berlayar ke tengah laut. Namun saat mereka tengah tertidur, tanpa disadari, kapal dalam kondisi bocor. Akibatnya enam penumpang yang tak bisa berenang tenggelam bersama kapal. Sedangkan satu wisatawan dan pemilik kapal berhasil menyelamatkan diri. Tim Sar yang melakukan pencarian berhasil menemukan lima orang korban. Sedangkan satu korban masih dalam pencarian. Kelima jenazah dibawa ke rumah sakit Cipta Mangun Kusumo untuk diidentifikasi dan diotopsi. Dari Jakarta, Sintia Rey, Yohannes Bili, TV One mengabarkan. PT Agung Podomorolen Aris Wijaya telah menyerahkan diri ke KPK sekitar satu jam yang lalu. Hingga malam ini, tim penyidik KPK terus melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Arisma dan anggota DPRD DKIM Sanusi. Langsung saja kita menuju gedung KPK, disana sudah ada rekan kami, Denny Swastika yang akan mengabarkannya untuk Anda. Denny, benarkah dirut PT Agung Podomorolen sudah menyerahkan diri? Denny? Iya, Windy, betul sekali bahwa tadi sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, Presiden Direktur Hadari PT Agung Podomorolen yang menjadi salah satu tersangka dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada Kamis lalu, datang ke KPK untuk menyerahkan diri beserta dengan kuasa hukumnya. Yang mana tadi kami pun sempat menanyakan langsung bagaimanakah berkenaan dengan kedatangan dia? Apakah ini adalah merupakan bentuk dari dirinya menyerahkan diri kepada KPK? Namun, dirinya tidak enggan berkomentar kepada wak media berkenaan dengan kedatangan dirinya ke gedung KPK dan dirinya langsung masuk ke gedung ataupun ke lokasi tempat penyidikan berlangsung. Namun, tadi dari juru bicara KPK pun sudah menyatakan bahwa memang dari Arisma Nwijaya, yang merupakan salah satu orang tersangka, merupakan Presidir dari PT Agung Podomorolen, mengatakan bahwa dirinya menyerahkan diri beserta dengan kuasa hukumnya datang ke KPK. Ini adalah dalam rangka sebagai dirinya adalah suat pada aturan untuk langsung menyerahkan diri bagaimanakah menjalani proses hukum yang berlanjut berkenaan dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada Kamis kemarin. Sementara itu juga berkenaan dengan salah seorang anggota DPRD yang bernama Muhammad Sanusi. Hingga saat ini, jika kita melihat bahwa ini sudah memasuki 1x24 jam dari proses penangkapan yang berlangsung pada Kamis lalu. Namun, hingga saat ini dari Muhammad Sanusi sendiri belum ada tandanya keluar dari gedung KPK. Dan apakah memang nantinya jika Muhammad Sanusi keluar dari gedung KPK, apakah akan dilakukan penahanan? Hingga saat ini kami dari awak media masih menunggu berkenaan dengan pengembangan dari penyidikan terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, dugaan suap reklamasi pantai di Jakarta Utara. Sementara itu juga, Windy, tadi pun dari KPK sudah mengkontirmasi bahwa berkenaan dengan operasi tangkap tangan yang dilakukannya sudah menetapkan ada 3 orang tersangka dalam kasus ini. Yang mana? Yang pertama adalah Muhammad Sanusi yang merupakan anggota DPRD. Sementara itu, tadi yang baru saja menyerahkan diri yaitu Presidir dari PT Agung Kodomorelen, yaitu Arisman Wijaya. Sementara satu lagi adalah Trinanto Priandoro yang merupakan ini adalah salah seorang pengembang dari swasta yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Dan dari KPK sendiri sudah melakukan penggeledahan, salah satunya di gedung DPRD. Beberapa ruangan sudah mulai digeledah, dan ada beberapa ruangan yang disegel. Salah satunya adalah ruangan dari Muhammad Sanusi sendiri. Selain dari ruangan Muhammad Sanusi, ruangan dari kakaknya yang merupakan Muhammad Taufik, yang merupakan wakil ketua DPRD pun turut disegel dalam penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik KPK ini. Selain itu juga jika kita melihat bahwa Muhammad Sanusi sendiri adalah merupakan anggota DPRD yang sudah dua kali periode menjadi anggota DPRD di DKI Jakarta. Yang pertama pada tahun 2009, sementara itu dia terpilih kembali di tahun 2014 kali ini. Sehingga dan menjadi ketua dari Komisi D di DPRD DKI Jakarta yang merupakan bidang pembangunan di dalamnya. Dan menurut dari Agus Raharjo sendiri, mengatakan bahwa dalam kasus operasi tangkap tangan yang dilakukan pada kami selalu, ada indikasi bahwa dari PT APL ataupun Agung Kodomorolen ingin mempengaruhi dari anggota DPRD dalam rangka untuk mempengaruhi sistem perundang-undangan terkait dengan reklamasi, yang mana nantinya akan merugikan dari lingkungan ataupun menguntungkan bagi PT Agung Kodomorolen tersendiri. Dan kami hingga saat ini masih menunggu bagaimanakah pertembangan lanjutan berkenaan dengan proses penyidikan lanjutan. Apakah memang nantinya dari ketiga tersangka ini akan dilakukan penahanan ataukah mungkin sebaliknya? Dan kita masih menunggu dan kami akan mengabarkan terus kepada Anda, Windy. Kami kembalikan di studio. Baik, Denny. Apakah Anda memiliki informasi apakah KPK masih akan melakukan penangkapan lainnya terkait kasus swab ini, Denny? Iya, Windy. Selain dari kasus swab yang terjadi, khususnya pada kami selalu, terkait dengan dugaan swab proyek reklamasi di pantai Jakarta Utara, kami juga mendapatkan informasi bahwa KPK pun tadi sempat berilis. Terus ada salah satu kasus berkenaan mengenai tentang kasus yang terlibat di sekitaran daerah Cawang, yaitu berkenaan dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan terhadap adanya dugaan swab yang dilakukan oleh PT. Brantas Adipraya terhadap Kejaksaan Tinggi Jakarta. Yang mana dalam kasus swab proyek tangkap tangan ini ada tiga orang tersangka yang diamankan. Yang pertama adalah berinisial SWA, yang merupakan direktur dari keuangan PT. Brantas Adipraya. Sementara itu ada juga yang berinisial DPA, yang merupakan sekretaris dari senior manager dari PT. Brantas Adipraya. Dan satu lagi dari pihak perantara yang menjadi, ataupun yang disebut bernama Marudut, yang baru saya tadi sempat dilakukan ataupun sudah menggunakan rompi oren dan ditahan oleh penyelidik KPK. Dan kasus tersebut ada dugaan bahwa dari PT. Brantas Adipraya akan melakukan penyuapan terhadap Kejaksaan Tinggi untuk meloloskan kasus yang sementara saat ini sedang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dan dalam proses penangkapan ini, ada sejumlah uang yang diamankan, yaitu sekitar 148 miliar USD yang diamankan oleh pihak KPK sendiri terkait dalam kasus ini. Dan hingga saat ini dari pihak KPK pun terus melakukan penyidikan untuk mengungkap secara langsung apakah, bagaimanakah nanti apakah memungkinkan adanya tersangka-tersangka terbauru terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan pada hari Kamis selalu kemarin. Meski dari dua kasus yang berbeda ini. Windy. Terima kasih. Deni swastika atas laporan Anda langsung dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi.